Nah sekarang kita masuk kepada halaman 91 ya, bagian writing atau menulis. Nah tugasnya adalah menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita, jadi tugasnya seperti disampaikan di sini. Potonglah berita apa saja dari koran mana saja dan bawa ke dalam kelas. Jadi guru kalian akan meminta untuk memotong atau mengambil potongan berita dari koran. Korannya kalian bisa ambil dari koran, tentunya koran berbahasa Inggris, tidak berbahasa Indonesia ya. Nah tugasnya apa? Guru kamu akan menanyakan kepada kamu, meminta ya. Nah SSU itu meminta untuk mengambil potongan, membawa potongan berita dari sebuah surat kabar. Dan bacalah berita tersebut yang kamu bawa ke kelas. Kemudian tulislah hal-hal penting dari berita tersebut. Nah apa hal-hal penting yang ada di dalam berita, seperti dalam sebuah berita, seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya. Bahwa dalam sebuah berita itu yang wajib itu adalah 5W, 5W, 1H. Apa itu 5W, 1H? 5W-nya itu adalah what, apa, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, where, dimana, dan how, bagaimana. Nah jadi barangkali bisa kemudian lengkapi seperti yang di sini. Nah ini dia, main eventnya gimana di berita tersebut. Terus siapa yang terlibat dalam beritanya, kemudian kapan kejadiannya, dan sumber berita ditambah lagi, mengapa kalau ada, mengapa, dan dimananya sudah ya. Siapa, siapa, apa, main event ini sama juga dengan what, apa, apa kejadiannya. Who was involved ini siapa yang, siapa yang terlibat. Kalau di cerita yang di atas ini, yang terlibat adalah orang tua, 3 orang ya, orang tua, Kepala Dinas Pendidikan, dan PLT Gubernur Jakarta. Nah itu dia. Itu tugas yang kalian buat berdasarkan potongan berita yang kalian bawa dari rumah. Nah nanti ditanya oleh guru seperti itu. Itu tulislah hal-hal penting yang ada dalam berita tersebut. Lanjut kepada speaking. Nah untuk speaking ini tugas pertamanya adalah Tanya-jawab dengan teman kamu. Duduklah dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang Dan sampaikan pada teman kamu tentang berita yang telah kamu sumarikan atau kamu simpulkan Pada aktivitas menulis sebelumnya. Kita kan sudah melaksanakan aktivitas menulis ini ya. Jadi kalian sudah membawa beritanya, sudah kamu tuliskan hal-hal pentingnya. Lantas sekarang kamu berbicara, menyampaikan kepada teman apa yang terjadi di berita tersebut. Siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, mengapa hal ini terjadi, di mana kejadiannya, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Nah kamu berbicara dengan teman. Begitu juga atas kedua, kamu menukar grup yang baru. Kamu tukar grup, acak grup lagi dengan bertiga orang. Nah siswa duduk di grup yang lain dan menyampaikan berita temannya ke grup tersebut. Jadi kalian bertukar berita, misalnya si A ini ya, ini si A, si B, dan si C. Nah kalian setelah mendengarkan cerita si A, misalnya kamu itu si C ya, si C, kamu mendengarkan berita si A. Nah berita si A ini kalian sampaikan juga kepada grup yang baru tersebut. Nah jadi bertukar, itu tugasnya untuk tas kedua. Artinya kamu bisa dalam tas kedua ini tugasnya adalah kalian bisa menyimak apa yang telah disampaikan oleh grup kamu tadi, teman kamu dalam grup pertama tadi. Sehingga bisa menyampaikan ulang berita yang telah disampaikan oleh teman kamu tadi pada grup yang pertama, ke grup kedua. Itu tugasnya untuk tas kedua ini. Nah berikutnya, refleksi bagian yang terakhir. Ini sebagai refleksi kita dari pembelajaran pada bab ini. Nah ini pada akhir chapter ini atau bab ini, tanyakan diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu itu. Ya pertanyaan pertama, apakah kamu tahu tujuan dari berita, sebuah berita? Ya tujuannya untuk menyampaikan kejadian yang sebenarnya kepada publik. Ya itu tugasnya dari news item. Yang kedua, apakah kamu tahu bagaimana informasi dalam sebuah berita disusun? Jadi susunan berita itu seperti apa? Tentu susunannya ada headline, headline judul, terus ada main eventnya apa, seperti di sini ya. Main eventnya bagaimana? Main event, tunggu sebentar. Nah main eventnya bagaimana? Terus siapa yang terlibat, dan segala sebagainya. Kemudian kita lanjut pada halaman nomor tiga. Apakah kamu tahu bagaimana menyampaikan berita kepada teman? Nah jadi kalian harus mempraktekan ini speaking ya. Bagian speaking ini yang ditanyakan. Nah kalau kamu sudah bisa menyampaikan bagaimana cara menyampaikan berita kepada teman, tentu itu sudah bisa kamu, sudah bagus ya. Tentu dengan dihasil dari bimbingan guru kalian nanti. Nah nomor empat. Apakah kamu tahu bagaimana menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Ini kalau kalian bisa menyelesaikan yang ini, nah ini dia, yang bagian tas kedua ini, bagian grammar review tas kedua, nah itu jawab artinya kalian sudah bisa menggunakan, sudah paham tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah ini, ini kalimat langsung, seperti kalian sudah kerjakan, kalimat langsung kamu buat, kamu ubah menjadi kalimat tidak langsung untuk yang ini. Kalau yang ini, kalimat tidak langsung, kamu ubah menjadi kalimat langsung. Kalau sudah paham, nah itu sudah bagus. Yang tugas ini sudah ada pada video lalu. Bisa kalian lihat pada video yang saya lalu, lihat saja di playlistnya sudah ada. Cari di halaman 90, ya. Nah, itu dia. Dan jika jawaban kamu itu tidak terhadap salah satu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, pertanyaan, lima pertanyaan ini. Misalnya kamu nomor satu, jawabannya tidak. Kamu tidak tahu tujuan dari sebuah berita. Nah, maka konsultasilah atau temuilah guru kamu dan diskusikan dengan beliau bagaimana membuat, bagaimana agar kamu mengerti dan bisa menulis atau berbicara tentang diri kamu sendiri untuk agar menjadi lebih baik. Ya, artinya bisa lebih mengerti tentang materi pada bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Videonya like dan subscribe channelnya bagi kalian yang belum. Mudah-mudahan bermanfaat. Diskusikan dalam kelas. Sampaikan pada guru dan teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.